Nah ini berasa sangat bagus untuk orang-orang yang menderita atau Kadar gula darahnya sangat tinggi Dia bisa mengkonsumsi ini beras ya Sangat bagus ini untuk beras untuk kesehatan ya Hai teman-teman semuanya Apa kabar Jumpa lagi dengan saya Ira di Iraku Channel Hai teman-teman Seperti biasa hari ini ya Mau istirahat makan terlambat ya Karena kawan saya yang satu itu tidak Datang kerja karena ada hal jadi sedikit banyak kerja ya Sekarang hari ini hujan Dan seperti biasa waktu rehat Sekarang makan Teman-teman sudah makan belum pasti sudah ya Karena sekarang sudah pukul 2 lebih ya Jadi Mari kita sama-sama makan ya teman-teman Mau tahu apa saya masak hari ini Simak video saya berikut ini ya Sampai habis Teman-teman hari ini saya masak ini Sisa daun labu kemarin ya Karena saya beli satu paket itu terlalu banyak Nah jadi saya masak untuk dua kali ya Kalau saya tidak masak sekarang Takutnya nanti rusak ya Karena saya punya itu Kemari es itu Tidak terlalu dingin ya Jadi cepat rusak Sayur-sayur hijau Seperti ini ya Nah ini bumbu-bumbunya pun Seperti kemarin sama ya Bawang merah, bawang putih, ginger Dan juga sedikit minyak Bubuk kunyit sedikit Dan juga garam ya Nah ini Saya kasih ini daging lembu ya Biar seger ya Kuahnya Jadi ini Seperti kemarin Bawang merah, bawang putih Jahe saya tumis Kemudian saya masukkan Dagingnya Aduk-aduk sedikit Saya tidak kasih garam dulu ya Karena takut nanti lama masak Jadi Garamnya itu biasa Saya yang terakhir Biar dagingnya cepat Cepat empuk ya Jadi setelah Di aduk-aduk Masukkan air Repus ya Repus ya Repus sampai dagingnya lunak Nah setelah dagingnya lunak Saya baru kasih garam Kemudian dengan ini Daun yang sudah dicuci bersih ya Yang sudah dibersihkan Nah seperti ini Nah ini ada satu sambal ya Ini saya tidak tahu Apa namanya sambalnya ya Karena ini Saya ikut-ikutan teman saya ya Itu orang Myanmar ya Jadi ini sambal ini ya Dari Buah apa Tidak tahu namanya Ini Ditumbuk-tumbuk Kemudian dimasak dengan Bawang merah Bawang putih Cabai Cabainya dihaluskan Dengan bawang merah Bawang putih Ditumis ya Dengan ini Buah yang sudah ditumbuk Rasanya ya Tidak tahu lah Seperti ini lah Tidak bisa Menyampaikan rasanya ya Tapi ada sedikit pedas Masak-masak pedas ya Ini sambal ya Terbuat dari Ini buah Seperti ini buahnya Buahnya seperti ini ya Ini ditumbuk-tumbuk Dihaluskan Tapi tidak terlalu halus Ini tidak bisa terlalu halus ya Nah kemudian Bawang merah Bawang putih Cabai yang sudah Dihaluskan Dihaluskan Ditumis Dengan sedikit minyak Dikasih itu Garam Sedikit Kemudian ini Yang sudah Kuah ini yang sudah Dihaluskan Dimasukkan ya Nah seperti ini Saya ikut-ikut teman saja Jadi tidak tahu ini Baru pertama kali Buat ya Nah hari ini Saya tidak Masak nasi putih ya Ini saya Masak nasi Berasnya itu Campur-campur ya Sepuluh jenis Beras Ini berasnya dari Beras organik ya Ini campur-campur Nah mentahnya itu Seperti ini teman-teman Nah seperti ini yang mentahnya ya Jadi Campur-campur ya Nah ini berasa Sangat Bagus untuk Orang-orang yang Menderita Atau Kadar Gula Darahnya Sangat tinggi Dia bisa Mengkonsumsi Ini beras ya Sangat bagus Ini untuk Beras Untuk kesehatan ya Seperti biasa Teman-teman ya Sebelum makan Berdoa dulu ya Amin Jom makan Teman-teman Makan ya Makan Jadi teman-teman Kalau saya masak Suh ya Biasanya ya Bawang putihnya itu Hanya saya Keprek Jadi Bawang putihnya itu Sebelum saya Keprek Saya cuci besi Sekali dengan Kulitnya ya Saya tidak Membuah kulitnya Kalau Membuah suh Atau Yang ada Kuah-kuahnya ya Karena Kulitnya itu Orang-orang Cina bilang Juga Seperti Atau Sebagai obat ya Jadi Disini Kita Makan Makanan Sederhana Tapi Yang penting Ada disini Agar Biar kita Sehat juga ya Sudah beberapa hari ini Ada hujan sedikit Jadi Cuaca Cuacanya Disini Seduk Ya Sederhana Jadi Sederhana 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 Tung Sederhana Teri Vemakur KemENTS